Terima kasih, selamat siang, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Alfami, salah satu talent manager di 01 dan juga seorang senior cloud engineer di Bitek, tema yang saat ini saya ingin jelaskan itu GitLab CC di Android, yang tujuannya itu dengan subjudul With Android APK, terus dalam prosesnya akan dikirimkan ke Telegram file. Dan kenapa ke Telegram file? Yang saat ini itu memang sudah cukup banyak yang menggunakan Telegram, jadi yang agar lebih familiar, walaupun dalam prosesnya itu bisa dilempar ke email ataupun ke Slack. Buat CI dan CD, CI adalah proses penggabungan dari seorang developer untuk mengumpulkan kode ataupun source code, yang bisa dibilang itu nanti untuk mengumpulkan semua kode-kode dari seluruh tim developer menjadi satu repository dan nantinya dalam proses itu akan terkumpul istilahnya kode full dari sebuah program. dan CD itu sendiri itu merupakan dari penerus dari CI yang nantinya itu akan terintegrasi dalam prosesnya entah itu nanti ke sebuah server ataupun nanti ke dalam kontainer dan lain sebagainya. Pipeline, what are they? Pipeline itu merupakan proses yang nanti dijalankan ataupun kita buat susunannya berdasarkan nanti apa yang ingin kita deploy, istilahnya seperti itu. mulai setelahnya di pipeline itu nanti bakalan ada step-step yang mungkin itu bisa di custom dan secara garis besar itu disitu ada proses testing, check, build dan deploy. CI, what are you? Ini yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan juga, kita lanjut ke slide selanjutnya. di sini artinya kita mengumpulkan sebuah kode dan itu nanti istilahnya kalau kita melakukan itu di gitlab ataupun di github, kita sebagai developer itu harus menentukan ataupun kita membuat branch-branch dari job kita ataupun scope yang kita kerjakan. dan di prosesnya itu nanti akan banyak banget branch-branch mulai dari branch fitur ataupun nanti proses branch fixing dari sebuah bug. dan penamaan fitur itu pun itu biasanya nanti setiap tempat ataupun setiap perusahaan itu memiliki keunikan tersendiri lah istilahnya seperti itu agar istilahnya ini mudah di identifikasi, ini branch siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. dan step-stepnya itu seperti ini ada code, code ini nanti prosesnya di proses developer dan mulai menulis baris-baris code yang dibutuhkan, terus ada proses testing, dari proses testing ini itu nanti akan di testing dulu sebelum proses merge nanti akan di testing dulu apakah kode yang sudah kita buat ataupun kita susun setelah itu tidak bertabrakan dengan istilahnya branch yang sebelumnya. dan pada proses setelah proses merge ini selesai nanti akan ke proses build dan setelah build selesai akan dilanjutkan ke deploy. deploy ini nanti bisa kemana pun bisa langsung misal ke playstore tapi biasanya kalau di deploy langsung ke playstore itu cukup riskan jadi biasanya di upload secara manual karena untuk di CI-nya itu ataupun di gitlab CI-nya nanti bakalan ada credential yang terexpose. no way to match without testing makanya dalam proses merge sebelum proses merge ini berlangsung kita sebaiknya tuh melakukan proses testing terlebih dahulu dan semua testing itu nanti bakalan dilakukan di gitlab. What are some benefit of CI-CD strategy? di sini benefit dari menggunakan CI-CD itu di sini saya jelaskan dampak di sini kita bisa mempercepat proses inovasi ataupun fitur-fitur apa yang ingin kita tambahkan dan fitur-fitur apa yang kita buat untuk selanjutnya terus juga kita bisa menyesuaikan market dengan istilahnya kita menambahkan fitur sesuai market yang inginkan seperti itu terus juga untuk menambahkan kecepatan dari developer dalam menangani sebuah isu istilahnya seperti itu ataupun bug yang dilaporkan dari user setelah seperti itu terus juga higher quality code and operational due to specification. di sini nanti bakalan kode yang kita buat itu bakalan direview terlebih dahulu biasanya itu untuk yang mereview code itu dari tim lead itu sendiri dari tim lead sebuah tim misalnya ada tim A, B, C, D dan itu mereka itu memiliki tim leadnya sendiri-sendiri ataupun biasanya dari tim A, B, C, D itu memiliki satu tim lead itu sendiri dan nanti dia yang akan bertanggung jawab untuk seluruh source code yang timnya buat misal ada kesalahan ataupun ada kesalahan tuh kesalahan nanti dia udah mereview tapi dia tahu ada kesalahan ataupun dia lupa ada kesalahan dia melakukan merge dan itu bahkan yang akan disalahkan itu nanti tim leadnya dulu soalnya dia melakukan sebuah kesalahan kecerobohan dalam mereview code. di sini benefit dari build Android dari GitLab CCD dan mengirim apknya ke telegram itu dari sisi KE itu tidak perlu meminta apk terbaru untuk mereka testing jadi istilahnya nanti akan ada satu grup di telegram dan disitu dimulai dari timnya sendiri ataupun nanti dari KE itu bisa masuk KE, PM ataupun PO itu bisa masuk semua itu nanti bisa langsung mengecek hasil development ataupun hasil build Android terbaru itu secara langsung dan bisa mereviewnya dan untuk klien itu bisa langsung tahu ketika ada perubahan ataupun update terbaru mereka bisa langsung mengecek dan memberikan feedback istilahnya seperti itu dan untuk di telegram group itu sendiri nanti history file mulai dari build yang paling lama pun sampai terbaru itu ada semua terekap di history group telegram. Di sini ada salah satu example dari gitlab.ci.jml di sini ada 4 stage, ada check, build, deploy dan clean up build untuk di sini ada beberapa example nya, ini check ada nanti seperti ini ini salah satu contoh istilahnya script gitlab.ci untuk kita deploy aplikasi Android ataupun membuat aplikasi Android kita deploy ke di gitlab.ci.cd dan send to group telegram cukup panjang untuk gitlab.ci.cd nya ini di proses build ya ini di proses build jadi cukup panjang ada export terus untuk dimana kenapa bisa dari gitlab.ci itu mengirim ke grup telegram di sini ada telegram group id jadi di sini dibuat variable telegram group id itu kita buat variable dan di sini juga ada API telegram di sini saya membuat variable telegram token dan di situ kita ambil token dari bot yang kita buat dan bot yang kita buat itu kita bisa buat di boot father di situ kita bisa buat bot kita sendiri dan kita bisa mendapatkan API nya dari sebuah bot itu sendiri dan kita bisa custom bot itu mau digunakan untuk apa dan di sini saya menggunakan bot father untuk membuat bot yang nanti akan saya gunakan di sini ada artifaknya, artifak berarti nanti akan tersimpan di istilahnya ketika selesai deploy stage nya sudah selesai semua itu nanti akan ada di tampilan di gitlab ini nanti di samping ada menu job artifact API nya itu bisa download via ini ataupun nanti ketika sudah selesai job sukses itu nanti akan dikirimkan ke grup telegram dan ini salah satu contohnya untuk hasil dari CICD di gitlab mengirimkan apk ke grup telegram sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih